Halo teman-teman, pada video ini gue pengen unboxing beberapa jenis ikan dan ada juga sehari antus yang masuk bisa dilihat tadi itu ikan exoset merdeka nah tipikalnya ikan ini tuh agak panikan ya, jadi suka loncat-loncat jadi kalau punya ikan ini atas harus ditutup bagusnya sepede yang gak loncat nah untuk ini, ini jenisnya keling tatih nah keling tatih juga bagus karena dia juga warnanya merah putih ya nyala juga gitu, dan ini juga banyak yang nyari nah untuk ini, ini jenis kerapu buaya nah untuk khusus ini, ikan ini gak kerap kayak kerapu biasanya, yang galak banget dia lebih kalem dan makannya juga yang kecil-kecil ya, kayak pelet atau rebuan kecil, itu bisa dimakan nah untuk ini ini gue baru masuk seri antus orange warnanya sih bagus banget ya ya nanti dia bentuknya kalau udah masuk nih ke aquarium pantatnya bakal masuk ke dalam pasir dan dia jadi kayak pohon nah pas kena arus tuh tentakalnya tuh goyang-goyang lah jadi bagus banget sih sebetulnya cuman kalau punya ini jauhin dari coral ya karena ini bisa matiin coral karena dia nyengat ke coral tuh tentakalnya itu hampir kayak anemon lah selain unboxing gue juga pengen share sama temen-temen untuk yang pemula pengen nyari ikan-ikan yang awet atau kuat ya gitu, nah ini gue rekomendasi sih ikan-ikan jenis betok ini ada betok blue band, ada betok podangan betok kupang, ada banyak jenis betok ada juga termasuk kayak jenis ikan cantik yang warnanya merah sama kuning nah seperti ini ini juga termasuk kuat ini yang biasa suka dibeli sama temen-temen beginner dikarenakan dari harganya yang lebih murah dan dia juga tahan banting nah ini juga jenis ikan dakocan tapi kekurangan dari ikan-ikan ini di saat dia sudah settle sama aquarium dia akan agresif ke ikan kecil yang lainnya jadi harus agak hati-hati juga kalau kita punya ikan ini ya kita harus tahu lagi untuk berikutnya kita mau masukin ikan apa itu harus benar-benar kita pilih jangan sampai nanti dibully dan mati dan ini juga jenis ikan tompel yang kuat tapi dia juga agresif sama jadi harus dipilih-pilih dan ini juga jenis ikan burung laut ini yellow tanknya Indonesia yaitu brown tank jadi kalau yellow tank mahal banget yang ini asli Indonesia dan gak kalah dan ini juga kuat nah disini ada beberapa jenis ikan-ikan yang kuat kayak jenis ini jenis capungan capungan ini jenis cooling dan dia juga termasuk yang kuat dan makan pellet juga jadi lebih gak rentan lah gak rentan disini juga ada polimas tadi yang warna merah itu juga jenis balong dia itu juga termasuk kuat tapi kalau khusus balong ini di satu aquarium biasanya cuma satu karena dia kayak cupangnya kayak cupangnya air laut lah kalau ada dua dia akan saling berantem tuh sampai mati jadi kita harus bener-bener pilih kecuali dia pasangan dan disini juga bisa dilihat ada ya ikan Nemo juga termasuk yang kuat dan banyak yang beli untuk pemula gitu ada di bawah itu jenis kayak mirip ikan Nemo tapi bukan Nemo yaitu itu jenis giro negro dia warnanya lebih hitam dia satu lebih ke sama kayak polimas kalau polimas lebih coklat kalau dia lebih hitam warnanya dan ini juga termasuk jenis kuat termasuk itu juga ada jenis kayak jenis roket-roket juga kuat tapi apapun sekuat apapun bukan berarti cuma cukup dengan airator untuk merawatnya atau apa yang tidak memperhatikan filter filternya jadi sekuat apapun ikan kita tetap harus jaga kualitas air oke mungkin ini aja dari saya terima kasih sebelumnya jangan lupa subscribe dan like terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman